Di sini saya sedang berada di gedai Tebu Lemonti, inovasi es tebu kekinian, pertama di kota Lubuk Linggau. Terletak di Tabajomeke, di pinggir jalan Yosudarso, di samping Linggau Hotel. Baiklah bagi penelitian dari masyarakat di seluruh Indonesia, semoga di video kali ini Anda akan menambahkan inspirasi tentang inovasi es tebu kekinian. Di sini saya akan membuat inovasi es tebu yang kekinian, pertama yaitu bahan baku itu sangat mudah dijangkau di kalangan di masyarakat di seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu tebu, tebu ini sangat mudah dijangkau atau di kalangan di masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkannya yaitu tebu. Yang kedua yaitu biji selasih, biji selasih ini banyak di pasar tradisional orang menjualnya. Bagi pemisah di masyarakat di seluruh Indonesia ini sangat gampang untuk menjangkau atau mendapatkannya yaitu biji selasih. Yang ketiga yaitu jahe, jahe ini sangat mudah dijangkau mendapatkannya bagi pemisah di masyarakat di seluruh Indonesia. Yaitu banyak di pasar tradisional orang menjualnya yaitu jahe. Itu sangat gampang untuk menjangkaukannya yaitu bahan baku untuk inovasi yang terbaru yaitu es tebu. Video di kali ini saya akan mengupdatekannya untuk inovasi yang terbaru yaitu es tebu jahe. Yang terakhir yaitu es batu. Es batu ini sangat gampang didapatkan di kalangan di masyarakat di seluruh Indonesia. Semoga di video di kali ini Anda akan menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang inovasi es tebu kekinian. Yaitu bahan baku itu sangat gampang didapatkan di kalangan di masyarakat di seluruh Indonesia. Yang pertama jahe. Anda bisa melihatnya di depan layar kamera kami ini. Yang kedua air tebu atau batang tebu. Yang tiga yaitu biji selasi. Yang keempat es batu. Semoga di video di kali ini Anda akan menambahkan inspirasi tentang inovasi-inovasi es tebu kekinian. Semoga Anda akan menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang inovasi-inovasi es tebu kekinian. Lalu kita potong dulu debunya yaitu dipotong atau dibelah dua seperti ini. Agar kita bisa memproseskannya ke pergilingan atau pemperas es tebu. Bagi pemisah di rumah Anda bisa melihatnya di depan layar kamera kami ini. Sekaling giling atau sekali peras dengan menggunakan alat ini sudah kering. Anda bisa melihatnya di depan layar kamera kami ini. Ini sudah kering dengan menggunakan alat atau pemperas es tebu ini. Ini cuma satu kali. Anda bisa melihatnya di depan layar kamera kami ini. Ini tidak ada airnya lagi. Sekali peras yaitu sudah kering. Anda bisa melihatnya di depan layar kamera kami ini. Tidak ada airnya lagi. Dengan menggunakan alat ini. Yaitu sekali giling atau sekali peras tebunya yaitu sudah kering. Karena alat ini sudah terjamin yaitu bagus kualitasnya. Anda bisa melihat dari depan layar kamera kami ini. Alat atau pemperas es tebu. Sekali peras sudah kering. Sudah tahu kan alat pemperasnya ini sangat berkualitas. Yaitu bagus ini. Ini dari pemperas es tebu yang kita tadi ini. Lalu kita tuangkan ke dalam. Yang pertama kita harus tuangkan batu es. Tidak ada. ini sudah dituang batu esnya ini sesukupnya aja dituang di dalam gelas lalu kita tuangkan yaitu jahe lalu kita campurkan ke batu es anda bisa melihat dari depan layar kamera kami ini tuangkan, kita campurkan ke batu es lalu kita aduk jahe lalu batu es agar ia tercampur setiap tercampur kita bisa melihatnya ini sudah tercampur lalu kita campurkan ke gigi selasi ke RTE untuk inovasi update yang selanjutnya ini kita bisa melihatnya lalu campurkan lagi lalu campurkan lagi kita aduk biar ia tercampur nah ini bisa melihat dari depan layar kamera kami ini lalu kita tuangkan air tebunya ke dalam gelas ini kita campurkan biji selasi jahe dan air tebu lalu kita aduk lalu kita aduk semoga di video kali ini anda akan menambahkan penawasan dan ilmu pengetahuan tentang inovasi inovasi es debu kekinian yaitu debu jahe jika anda suka dengan video ini dan bermumpaan bagi anda silahkan share silahkan coba di rumah ini tebu jahe inovasi es debu kekinian anda bisa melihatnya di depan layar kamera kami ini bagi pemirsa di rumah silahkan dicoba di rumah yaitu inovasi yang terbaru yaitu tebu jahe anda bisa melihatnya inovasi saya yang terbaru yaitu tebu jahe semoga di video kali ini anda akan menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang inovasi yang terbaru yaitu adalah tebu jahe semoga di video kali ini anda akan menambahkan ilmu pengetahuan sampai jumpa di video kami update yang selanjutnya untuk inovasi inovasi es debu kekinian yaitu inovasi yang terbaru semoga di video kali ini anda akan bisa bermanfaat untuk anda sampai jumpa di video kami update yang selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih